Intro Selamat siang Tribuners, bersama saya Triomulandari Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Hingga kini, keberadaan orang kerdil atau uhang pandak, orang pendek, di hutan lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat, TNKS, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, masih penuh misteri itu Pernah dilacak dan diusahakan untuk ditangkap supaya dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah Hasilnya, setelah dilakukan sejumlah penelitian dan aksi ekspedisi, tetapi tidak diketahui keberadaannya Kehadiran orang kerdil berkaki terbalik itu, tak ubahnya dengan makhluk gaib yang sulit dilacak dengan menggunakan kemampuan manusia atau teknologi dan ilmu pengetahuan ilmiah Pelacakan orang pendek di hutan kerinci ini misalnya, pernah masuk ke dalam salah satu studi kriptozoologi Seperti pernah dirilis netralneus.com, ekspediasi pencarian orang pendek sudah beberapa kali dilakukan di kawasan hutan kerinci Salah satunya adalah ekspedisi yang didanai oleh National Geographic Society Belakangan sosok Kapolda Jambi, Irjen Polrus di Hartono menjadi perbincangan pada Minggu, 19 Februari 2023 Pasalnya beredar kabar bahwa helikopter yang ditumpangi sang Kapolda Jambi melakukan pendaratan darurat Helikopter tersebut mengangkut 8 orang, terdiri dari 3 kru helikopter dan 5 jajaran Pol da Jambi Mereka mendarat darurat di Bukit Tamiya area hutan Kerinci, Muara Amat, Kabupaten Kerinci, Jambi, Minggu, 19 Februari 2023 Kapolri pun menyatakan kondisi Kapolda Jambi dan jajarannya dalam keadaan selamat Namun hingga kini proses evakuasi korban masih berjalan alat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!